Saat ini saudara kami sudah terhubung dengan Kapolresta Tanggerang Selatan, AKBP Ibnu Bagusantoso. Pak Ibnu selamat sore. Selamat sore Mbak. Pak Ibnu, informasi sejauh ini soal kronologi jatuhnya pesawat latih seperti apa Pak? Ya baik, untuk kronologisnya masih dalam pendalaman antara dari KNKT, yang masih diperlukan oleh TKP, kami dari biaya kepolisian, seperti biasa menganggap parameter untuk melaksanakan pengamanan dan masalah perbantuan kepada KNKT dan Repas Ras untuk melaksanakan evakuasi. Oke, jam 14.30 ya Pak jatuhnya pesawat? Betul, jam 14.30. Pak ini kan lokasi jatuhnya dekat sekali dengan jalan utama Pak yang dilalui oleh masyarakat. Ini seperti apa penanganannya Pak? Baik, kami dari PASP, kami dari PASP tanggungan Selatan, Polda Metro Jaya, melaksanakan pengamanan, pengaturan arus, termasuk pengamanan di wilayah tempat kejadian perkara, agar mudah dalam melaksanakan evakuasi, termasuk dalam memberikan pertolongan ataupun pengamanan terhadap tanggungan pesawat tersebut. Untuk proses evakuasi yang saat ini berlangsung seperti apa Pak? Baik, masih dari pihak KNKT dan Pasarnas, masih evakuasi untuk mengeluarkan dua jenazah almarhum yang masih berada di dalam pesawat, karena yang satu tadi di trotor atau di luar pesawat sudah dievakuasi di rumah sakit terdekat. Oke, artinya yang satu sudah dibawa ke rumah sakit terdekat, yang dua masih dalam proses pengangkatan ya Pak dari dalam badan pesawat? Iya, betul sekali. Kalau untuk yang sudah dibawa ke rumah sakit terdekat, kondisinya seperti apa Pak? Sudah meninggal dunia. Oke, sudah meninggal dunia. Oke. Kalau dari polisi Pak, dari Polres Satanggerang dan juga Polda Metro Jaya, berapa personil Pak yang juga diturunkan? Baik, kami semuanya ada di lapangan, kurang lebih sekitar 85 orang, dalam pengaturan arus, pengalian arus, termasuk pengamanan kepada masyarakat yang menonton, termasuk pengamanan dalam memberikan bantuan 91 terhadap ambulan menuju ke rumah sakit. Oke Pak, untuk korban artinya sejauh ini ada berapa orang yang akan dievakuasi dan sudah dibawa ke rumah sakit totalnya Pak? Baik, yang meninggal berjumlah tiga orang. Yang satu tadi sudah evakuasi karena jenazah atau almarhum berada di luar pangkai pesawat tersebut. Yang dua, masih dalam proses pengeluaran dari dalam pesawat. Oke. Sejauh ini, untuk identitas dari ketiga korban, apakah sudah ada juga Pak? Ya baik, untuk identitas sudah ada, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Ini masih dalam proses evakuasi dan penelitikan dari KNKT, juga kami dari kepolisian. Pak, kalau di sana tim gabungannya terdiri dari siapa saja Pak Satina sedang melakukan proses evakuasi Pak? Baik, dari KNKT sudah hadir juga, dari pasar, dari pemadam, dari dinas berhubungan juga sudah hadir. Dari seluruh instans terkait, sudah hadir di lokasi tersebut, termasuk dari aparat TNI dan Polri. Oke, kalau untuk pengamanan sekitar lokasi Pak, seperti apa? Ya baik, kita sudah sampaikan di awal, kita melaksanakan parimetri atau pengamanan lokasi agar mudah melaksanakan evakuasi, termasuk agar tidak mudah dikewadah pihak dari Pasarnas maupun KNKT dalam melaksanakan pola TKP tersebut. Dan pengeluaran terhadap dinasah atau almarib yang dalam pesawat. Area yang disterilisasi, dipasangi garis polisi, area-nya berapa, radiusnya berapa jauh Pak? Berapa meter? Ya baik, dari lokasi sekitar 30 meter. Karena lokasi tersebut dekat dengan lapangan yang ada di wilayah tempat kejadian berjalanan tersebut. Soal dugaan penyebab jatuhnya, apakah sudah ada informasi juga Pak? Penyebabnya apa? Baik, dari KNKT masih bekerja, menjaga yang disampaikan lebih lanjut Pak. Untuk jenazah dibawa ke rumah sakit, mana Pak rencananya? Baik, informasi mau dibawa ke rumah sakit, Kaupaten Tangerang. Rumah sakit Tangerang ya Pak? Rumah sakit Kaupaten Tangerang. Rumah sakit Kabupaten Tangerang. Ketiga jenazah akan dibawa ke sana semua Pak? Ya, rumah sakit Tangerang akan dibawa ke sana. Ini ada diada-ada berapa? Enam mobil lamburan siaga. Karena semua memberikan, tapi hanya tiga korban yang meninggal dunia. Oke, sejauh ini apakah ada kendala juga Pak dalam proses evakuasi ataupun pengamanan Pak? Baik, Alhamdulillah semua bisa berjalan baik. Dengan pengamanan termasuk evakasi yang sekarang masih berlangsung. Melaksana evakasi pengeluaran dari dua korban jenazah atau marup yang ada dalam pesawat masih dalam proses. Oke, kalau untuk nanti pengangkatan badan pesawatnya akan dilakukan seperti apa Pak? Ya baik, nanti setelah selesai nanti pola PKP, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut ke depan nanganan. Oke, artinya saat ini fokusnya masih mengevakuasi dua korban yang masih berada di dalam badan pesawat ya Pak ya? Betul. Yang kedua, untuk olah TKP dan TKNKT biar selesaikan dulu. Yang kita ke posisian benar-benar memberikan pengamanan, pengamanan arus, pengamanan jalur, termasuk pengamanan evakuasi, termasuk pengamanan dari masyarakat dan kegiatan membantu untuk melepas atau membongkar dari bangkit pesawat tersebut. Pak, kan ini juga banyak masyarakat yang ada di sekitar lokasi Pak. Apa arahan dari polisi agar juga tidak mengganggu proses evakuasi? Ya, kita imbau agar tidak ada yang melaksanakan masuk ke garis polis land dan agar kita imbau untuk tidak melaksanakan video atau foto ataupun mendekati agar memudahkan proses evakuasi. Oke, saat ini ada berapa tim Pak yang diterjunkan untuk melakukan evakuasi? Banyak sekali Pak, dari semua istasi terkait, dari Pasarnas, TNKT, Jamkar, dari Pemerintah Kota Tanggara Selatan, Pemerintah Kabupaten, termasuk dari BISKUP, dari Kementerian Perhubungan, semua hadir untuk melaksanakan pengamanan sepertinya pesawat tersebut. Oke, kalau saat pesawat jatuh kan informasinya sedang hujan deras Pak, kalau saat ini apakah cuaca juga jadi salah satu yang diantisipasi juga Pak selama proses evakuasi? Baik, sekarang proses evakuasi, Alhamdulillah cuaca terang, tidak hujan, tapi lebih jelas nanti bagaimana prosesnya akan jadi TNKT yang kami nyampaikan langsung. Ini kan terjadi juga di jalan umum Pak, apakah ada informasi jatuhnya pesawat ini berdampak kepada kendaraan yang melintas tadi jam setengah tiga sore tadi Pak? Baik, di lokasi tersebut, Alhamdulillah tidak terjadi jalur sering roda dua roda empat yang melintas, karena jatuhnya tersebut hanya perlintasan untuk menuju ke arah lapangan yang ada di wilayah tersebut terjadinya pesawat jatuh. Sudah ada informasi juga Pak dari warga sebelum jatuh, apakah ada suara keras yang terdengar oleh warga yang melintas di sana Pak? Ya baik, nanti akan kita sampai ke lalu lanjut, nanti masih kita minta keterangan tersebut, pesawatitasi yang ada di lapangan, di TKP itu. Oke Pak, kalau untuk arus lalu lintas Pak mengingat ini adalah jalan utama, seperti apa yang dilakukan oleh Polresta Tangsel? Baik, kami melaksanakan pengharian arus yang ada di menuju ke wilayah atau pelintasan pesawat jatuh, agar mudah untuk mengakses atau yang lainnya akan mudah untuk tidak memasuki wilayah tempat yang dilalui di TKP terjadinya pesawat tersebut. Oke, kalau saat ini proses evakuasinya menggunakan, apakah ada alat-alat berat juga Pak yang akan digunakan nantinya? Pasti, pasti menggunakan alat yang digunakan untuk memudahkan untuk mengeluarkan dua jenazah yang ada di lapangan pesawat. Oke, baik. Cukup Pak ya. Oke, baik Pak, boleh diinformasikan lagi Pak, kalau identitas apakah sudah bisa disampaikan Pak dari tiga korban ini? Baik, nanti kita sampaikan untuk keterangan, nanti baru masih ada dua, dua nama yang masih sudah teridentifikasi. Yang satu, Aksa Nama Pulung Darmawan. Yang kedua, Mayar Punawirawan Suwanda. Yang ketiga, Ingenery masih belum ada identifikasinya. Oke, dua sudah teridentifikasi. Boleh diulang lagi Pak, sekali lagi? Ya, baik yang masih teridentifikasi dari korban. Yang satu, Pulung Darmawan. Yang kedua, Mayar Punawirawan Suwanda. Yang ketiga, Ingenerynya tapi masih belum tahu untuk nama korban tersebut. Oke, yang sudah teridentifikasi tadi artinya pilot dan penumpang ya Pak? Ya, kan ada tiga. Ya, masih dua yang sudah teridentifikasi, yang satu belum. Oke. Saat ini yang sedang berlangsung, apa Pak? Ya, sudah kita sampaikan di awal, evakuasi terhadap dua korban yang masih berada di dalam pesawat. Baik. Pak, apa yang juga diantisipasi oleh tim gabungan, Pak, dalam proses evakuasi ini selain cuaca, tadi juga yang dikhawatirkan hujan lagi, Pak? Ya, baik. Kami dari tim dan jajaran terperlaksanakan yang pertama awal dari KNKT dan Pasanas yang meluarkan dua korban yang masih berada di pesawat. Yang kedua, mensiapkan ambulan dan perlatannya termasuk pengamanan jalur yang ada di wilayah tempat kejadian pesawat jatuh tersebut. Pak, ini kalau dari visual yang kami dapatkan, juga sedang dipasang terpal di area jatuhnya pesawat, ini apa tujuannya, Pak, di pasang terpal ini? Ya, baik. Baik, agar memudahkan untuk evakuasi, karena masih banyak masyarakat yang meliput, ya kita menghargai dari biaya KNKT itu memaksanakan dan pasaran memaksanakan evakuasi agar lebih mudah fokus dan melalui TKP-nya. Oke, oke. Kalau untuk badan pesawat, sudah ada informasi, Pak, nanti akan dibawa kemana juga? Nanti disampai kalau lanjut, Pak. Selagi masih fokus dengan mengeluarkan dua denas yang masih di dalam pesawat tersebut. Gitu, Pak, ya. Nanti kita sambung lagi, bisa? Oke, baik. Terima kasih, Pak Ibnu Bagusantoso, Kapolores Tangsel. Terima kasih, Pak. Selamat bertugas kembali.